Hai guys, balik lagi sama gue, disini Ahmad Fakih, tentu di channel Ahmad Fakih Official Oke, jadi kali ini gue mau ngedit foto lagi nih, foto lagi, mau manipulasi, mau edit foto sama artis, mau berfantasi lagi guys Jadi kali ini kita akan foto, eh foto, kita akan edit foto bersama Berliana Lovell guys Kalian tau gak Berliana Lovell siapa? Gak tau, wuuh, udah Kalian tau Berliana Lovell ya, jadi Berliana Lovell tuh dia guys Ngapain gue gini-giniin kan bisa dari sini? Gue udah nyiapin bahan-bahan fotonya, ini kita langsung masuk ke editingnya ya Oh iya B2 kalau belum mulai, ini sebelum mulai, kalian subscribe dulu ke channel gue, kan channel gue ini gratis guys Kalian tinggal konton, kalian tinggal ikutin aja caranya guys, karena gampang banget nih guys ya Bahan-bahan juga ada di kolom deskripsi, kalian tinggal klik download aja gratis ya Jangan lupa, oke subscribe, karena subscribe gratis guys ya Oke, jadi kita akan mulai, jadi bahan-bahan yang gue punya itu ada ini guys Bahannya ada si Berliana-nya dan ada guanya guys, yang butuh fantasi Oke, jadi kita langsung masukin aja foto si Berliana Lovell ini guys ya Kita langsung drag aja begini ke Photoshop guys Kayak gini, nah, Photoshop Nah, kebanyakan mungkin ada yang gak bisa, kayak gue juga kayak gini guys Jadi tulisannya itu, could not complete your request because of a problem parsing the jpg data gitu Kalau gak bisa, kalian tinggal klik aja di foto kalian guys, ini apaan sih? Klik aja foto kalian ya, downloadannya, by the way nanti kalau yang gue kasih di kolom deskripsi, udah gak perlu kayak gini ya Kan tinggal klik kanan aja, nah klik-klik kanan, klik langsung edit guys, langsung klik edit Karena edit ini langsung masuk ke pen, biasanya gue begitu ya, untuk menghilangkan parsing datanya Jadi kita cari area tergelapnya, si Berliana ini Kita langsung klik aja guys, begini guys Nah, nanti kita titik aja, kasih kita titik kan Udah, kita save abis itu guys, set Nah, kita silang, nah ini kita refresh guys Nah, kita masukin lagi, ini ke Photoshop ya guys Kita masukin Nih, sekarang udah bisa guys Nah, udah bisaan guys ya Karena si Berliana Lovell ini, gue downloadnya itu lewat Instagram Jadi, kemungkinan agak, kayak lebih agak pecah guys, tapi lebih bagus lah ya Oke, jadi kita langsung masukin aja foto gue-nya Foto gue-nya yang butuh fantasinya Oke, kita masukin di sini guys, di yang kedua, oke Nah, setelah kayak gini, kita langsung mulai prosesnya Kalian bisa, apa namanya, kalian bisa edit Pakai yang namanya tuh ini, apa namanya Quick Selection Kalian bisa pake Quick Selection, pake Plus atau pake Min Kalau gue biasanya pake Pen Tool, biar agak Kalau gue gak bisa, kalau pake Quick Selection guys, agak kayak gimana gitu Nah, kalau misalnya tanda-tanda kalian kayak gini nih guys nih Nggak ada kursor ya nih Tuh, semuanya guys, nggak ada Kalian klik Caps Locking, guys, matiin guys Itu lu biasa lagi para awam yang gak tau guys, kalau ngedit gitu Nah, untuk kayak gue ngejung-ngejung gini Kalian udah paham kalau nonton video gue sebelumnya guys ya Jadi, cuma pake ALT sama Scroll Up, Scroll Down Kayak gitu guys ya Jadi, kita langsung masuk aja, kita langsung edit Edit, edit dulu guys Nah, sekalian untuk berbagi cara Bang gimana sih bang, kok bisa ngelekuk-ngelekuk gitu bang gitu Ya, kalian tinggal perspektif kalian aja Pake mouse guys ya Ya, kalian klik begini, terus kalian tarik ke atas Biasanya gue begini untuk menyesuaikan Jadi, titik-titik di bawah ini guys Itu, nah, ngikutin lakukan guys gitu Simple banget dah, pokoknya ngedit Kalau di channel gue mah Di channel lain mah sama sebenernya guys Oke, gila di belakang gue ini rumah gue sangat cepi sekali Ada desain pectan dan ada hand sanitizer Ya ampun, informasi yang tidak perlu guys sebenernya guys ya Oke, jadi kita langsung aja Oke, ini kita langsung aja Kita make selection Terus kita klik OK guys Kita buat 0 aja Karena biar lebih detail Karena pas kita masukin ke Seberliana Lofet Itu, bakal otomatis jadi pinggirannya itu Kayak itu guys Apa? Ngeblur sedikit gitu ya Oke, kalau udah kalian langsung klik aja ini Ctrl-J guys Ctrl-J Nah, disini udah duplikat ya guys Udah duplikat Nah, duplikat ya Oke, jadi kita langsung masuk ke Berliana Lofet ya guys Waduh, kalian subscribe Berliana Lofet Dan subscribe Eh, subscribe lagi Kalian follow IG-nya Berliana Lofet ya Sudah pasti ya, udah banyak banget pasti dong Gue yang pantau sekarang nih Bukan apa-apa guys Kalian follow IG gue di Ad Bro Babi Disitu banyak banget ya guys ya Kalian bisa Apa namanya Bisa order juga Kalian bisa lihat DM Nanti admin kita yang akan Membales guys Oke Jadi kita langsung masuk aja Sebelum kita masuk ke sini Kita ngopi dulu guys Kalian siapkan kopi kalian Dan kita akan melakukan dengan santai guys Mantap Kita masuk ke Berliana Lofet Kita agak gedein Kita pakai namanya Krup Krup guys ya Krup tool disini Kita agak Ini kita gak Maka banyak space Karena ini itu Perbandingannya Cuman muka guys ya Oke, kita cukup segini Kayaknya Kita dulu Jadi Kenapa jadi pingbang Ini ya Gue belum buat dulu Layar disini Pujuk kanan Kita turunin Kita matikan dulu Ini klik dua kali Kita turunin ini Apa namanya Yang ini ya Cok Yang ini Kita turunin ke bawah Biar jadi agak transparan gitu Kita masuk ke prop tool Kita kecilin dulu Oke Kita geser seperti ini guys Perlu dikatu Eh, perlu dikatu Perlu diketahui guys Kalau ini Berliana Lofet tuh Pakai vinyet guys ya Di pinggir-pinggir sini Jadi warna hitam-hitam gitu guys Oke, kita langsung Pindahin dulu ini Untuk backgroundnya Di Berliana Lofet Di sini Gue tulis Berliana Oke Di sini Kita langsung Pakai lasso tool guys Kita pakai lasso tool Bukan hari lasso Bukan Pakai lasso tool Kita langsung klik begini aja guys Dari sini Sampai sini guys Untuk lebih gampang aja Ya Kalau begini gimana bang Control J Biasa Karena ini buat Background duplikat Kesini guys Kaling klik Ketik V Atau move tool Kayak gini Kalian geser Pencet shift Untuk perfective Untuk perfective guys Kalau kalian gini-ginikan tuh Apa gitu Kalian ketik Shift Shift Terus kalian geser aja Oke Di sini guys Karena di tengah gua ini Ini bakal ada gua nanti guys Cukup kayak gini aja dulu Kita masuk ke guenya Di sini Nah di sini kita tarik aja Masuk drag Drag aja fotonya Ke sebelah Dan Boom Besar sekali Sekira-kira Segini Cukup Cukup guys Segini guys Oke Jadi yang biasa gua lakukan Adalah Lanjutnya adalah Kita masuk ke background Nanti Untuk follow readingnya Kita masuk ke background Kita langsung Oh ini kita ubah Kesini dulu deh Propnya kita ubah dulu Kita pendekin lagi Karena di gua segitu Pilihannya segini Ini agak memanjang Jadinya guys Karena buat Untuk ukuran budi ke bawah Gua agak bingung Masih belum paham Jadi kayak gitu aja dulu Oke kita segini Udah oke Menurut itu ya guys ya Jadi kita langsung Masuk ke Si background Ya Ya ke backgroundnya Udah nih Backgroundnya Udah Kita panjangin aja Kita Di backgroundnya ini Kita klik T Terus kita Shift Klik Tepik shift Kita panjangin lagi aja Sampai Segini guys Tukuplah kayaknya ya Kalau gini-gimana Oke Kita centang Terus kita Masuk ke Eraser tool Guys Eraser tool Kita gedein Ya Alt Kalian klik Alt Terus kalian klik kanan Terus kalian geser ke kanan guys Nah kan gede nih Ke kiri Ke kanan Untuk harness Ke atas Ke bawah gitu guys Ya Klik kanan Geser sini Kita hapus Tipis-tipis guys Kita hapus tipis-tipis Sampai ini Kelihatan guys Kurang lebih kayak gini Oke Ini kalau udah Ini kita langsung Klik kanan Langsung kita Ke merge layer Atau Perfet to smart object Kita langsung ke merge layer aja Jadi dia udah menyatu Lalu kita Pakai ini Lasso tool lagi Lalu kita klik Seperti ini Semoga bisa ya guys Biasanya sih bisa Gue pake teknik ini Biasanya bisa guys ya Nah Produknya begini Ini di berliananya ya guys Ini kita klik kanan Kita klik fill Nah Ini kalau berhasil Ini bakal jadi Begonnya otomatis Menyatu guys Kita liat guys Oke Nah Seperti itu guys Kan Seperti ini Enak banget guys Kalau kalian udah Kalian tinggal klik Ctrl D Nah Untuk menghilangkan Bintik-bintik layer Ini kan udah sesuai guys Kayak gini ya Gampang kan Ini teknik ini Bisa kalian gunakan Untuk menghapus Orang guys Kayak objek Yang gak pengen kalian ada Bisa kalian hapus guys Pake ini Cara ini Simple ya Oke Dari sini kita langsung Tahu Kalau QY ini jelek Baik sekali guys Oke Kita langsung Masuk ke Bagian Guenya Kayaknya agak kurang Ini deh Perfektif Kita akan geser Kesini dikit Sini dikit Oke Oke Sip Kita masuk ke muskul Kita geser Dikit-dikit Pake raw Nah Sekarang kita lihat Warnanya disini Itu agak Lebih cenderung Ke putih guys Jadi gimana cara Kalau gradingnya Biasanya gue Kalau grading Bebas Kalian bisa klik Kalian Ini foto gue Kalian klik foto gue Yang ini Terus bisa Kalian masuk Laut image Adjustment Terus klik Dragness Tapi sayangnya disini Kalian gak bisa Ngedit lagi guys Kalau udah kayak gini Ya udah kayak gitu Gitu loh Kalau udah kalian kayak gini Klik dragness Kita bubah gini Misalnya kan oke Nah disini Gak terjadi apa-apa Jadi kita mau Ngubah juga gak bisa Jadi jangan pake cara ini Kita balikin dengan Kontrol ALT Z Ya Caranya kalian Klik aja disini nih Nih Di bawah guys ya Kalian klik Tess Nah kayak gini Kita ubah di bagian Level guys ya Terutama banget Buat gue untuk level Kalian gedein dulu Bagian gue disini Karena ini Kita butuh Space Nah seperti ini Yang ini levelnya Kalian klik kanan Kalian klik Clipping Max Biar kalian ini Cuma ada di foto Kalian yang ini guys ya Di foto gue Oke Kita klik kayak gini Di levelnya Dan kalau mau kalian ubah Kalian tinggal klik Klik dua kali yang ini guys Nah kalian ubah dua kali gitu Kita mainin Level dan warna yang sekarang guys Oke kalau udah Kira-kira cukup segini Langsung kita minimize aja disini Dan kita masuk ke bagian Warna guys Karena ini warnanya agak keping gitu ya Warna yang agak keping gitu Kita masuk aja Langsung klik Kita klik gue nya dulu Biar gak ribet Kita klik gue Ya Apa File gue Bukan file apa namanya ya Ya gitu lah Kalian klik lagi yang ini Kita masuk ke bagian Color balance guys Nih color balance ya Minimase lagi Karena gue Pas Klik lagi yang ini Color balance Nah ini akan agak keping Nah pink yang ini guys Kita geser aja kesini Untuk beberapa aja guys Beberapa aja Sampai sekiranya pas Maslin buat muka gue guys ya Oke ini kita geser Agak kita geser lagi Kita klik Klik ini Klik yang gue Terus klik save Shift Ketik save Yang disini Mencet save Sampai level Nah kalau udah kalian Shift Geser kiri Untuk perfective guys Ya Cukup guys Kita geser dikit-dikit Pakai row Oke Kalau udah kayak gini guys Kita langsung masuk lagi Untuk kewarnaan guys ya Kewarnaan kita masuk lagi Ke gue Dan kita akan masuk ke bagian Oke kita sekarang gini Kita matiin dulu deh Matiin Saturation nya Biar nanti agak gampang Saat color grading Pake light chrome guys ya Jadi kita Matiin dulu Saturation Kita klik kanan Kita Glipping match Kita agak kecilin aja dulu guys Sekitar segini Oke Dan di gue juga Kita pakai Disini Blue saturation Ya Kita klik kanan lagi Kita klik clipping match Kita Tipis-tipisin lagi guys Oke Udah Kayak gitu guys Jadi kayak agak Abu-abu guys Katanya kayak abu-abu ya guys Nah disini kan udah hitam-hitam Hitam-hitamnya Kita akan Kurangin lagi guys Hitam Black-blacknya Itu kan agak terlalu Shining Disini Enggak ya guys Di gue nya Enggak Jadi kita langsung Masuk lagi Ke bagian Brightness Kita masuk Brightness Ini kita zoom dulu Di bagian Guanya Kita masuk Kontras Kotasnya kecil Lerus ya guys Kotasnya kecil Blacknessnya Terang Yang tau terang juga Segini Cukuplah Seginilah ya Gini cukup lah Gini cukup lah Ya Oke Jadi kita Masuk lagi ke Guenya Terus kita agak Blur tipis-tipis guys Ini ubah Smooth tool tadi Kita ubah ke blur Ya Kita ubah Kan disini kan Blurnya Lebih Lebih Gimana guys Blurnya Oh kan lebih Lebih Parah blur ya guys Kita masuk ke 50% Kita masuk ke blur Kita blur Tipis-tipis Dia gak tau tajam Di gue tau tajam Soal Guys Nah ini kan udah blur Sendiri ya Ini pojok-pojok Ini Sisi-sisi Sisinya Kita blur Dikit-dikit Nah Nah Cakep Nah Kita cek lagi Disini kan Tipis guys Nah blur Blur tuh guys Blur Blur lagi Klik Wuhh Ini kita gedein lagi Blurnya Di bagian sini Dan tentunya Di bagian sini Karena mengecil guys Oke Nah udah kayak gini Mantep nih guys Sudah guys Selesai Jadi selesainya tuh Kita Kalau selesai Kita klik ini Kita klik Sampai si Berliana Terus kita Buat folder Terus kita Ctrl J Foldernya Kita matiin yang ini Kita klik kanan Kita merge group Kita masuk ke Yang namanya Filter Kalian masuk ke Camera raw filter guys Nah Kita edit disini Kan ini tinggal Sesuaiin aja Sesuai selera kalian ya Kalau kalian mau edit Semenarik mungkin Biasanya ada yang lebih Ke Claritinya Yang ini Bisa kalian Lebih kemana Jadi kita Atur aja Atau atur Dikit-dikit Karena ini agak terang Biar Agak lebih real Biar Biar selamat menikmati dan inilah hasilnya guys oke gampang gak guys editan versi gue walaupun gue gak sepro yang lain tapi setidaknya gue bisa untuk memberikan fantasi gue di instagram lebih fenomenal guys oke jadi gini kurang lebih lama banget editannya guys nanti gue bakal cepetin lagi jadi kayak gini kurang lebih mantep banget ya guys tinggal kalian pamerin aja buat kalian yang mau langsung DM aja nanti bakal gue editin guys ya jadi sampai sini aja videonya semoga bermanfaat tutorial world sampai jumpa di video berikutnya bye